Tanya dominasi seorang Griguria gak sampai berhenti di babalapan besar aja Dengan bermodalkan kemenangan di pertemuan terakhirnya Griguria sukses kembali memetik kemenangan Setelah memulakan Ratu Badminton Asia Tenggara dengan permainan 2 aset langsung Oke, menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa Griguria kembali membuka peluang mendali juara setelah mengalahkan Ratsanok Intanon di Paris Arena Gak cuma dibikin kagum dengan hasil kemenangannya PLA Indonesia dan penonton di arena jelas dibikin takjub dengan perjuangan seorang Griguria di lapangan Seperti yang terjadi di set pertama Dimana keunggulan head-to-head tunggal putri Thailand itu gak mampu mengguyakkan mental seorang Griguria Yang sukses memenangkan set pertama sampai poin 25-23 Masuk di set berikutnya Intanon yang memiliki waktu jeda sehari lebih banyak dibandingkan Griguria Karena kan si Intanon ini kemarin dapat baik Sedangkan Griguria sendiri harus melawan tunggal putri Korea Nyatanya malah semakin terburuk di set kedua Hal ini dapat kita lihat dari betapa dominannya seorang Griguria Hingga sang ratu comeback cuma dapat 9 poin aja Kemenangannya ini pun disambut dengan sumbernya oleh Griguria maupun sang pelatih Coach Herli Yang terlihat sangat bahagia Meskipun lawan yang akan dihadapinya besok adalah seorang Anseong Yang juga baru aja ngalahin Akane Yamaguchi di babak yang sama Entah gimana pun hasilnya yang akan didapat sama seorang Griguria di babak besok Aku sendiri udah cukup buangga ya Sama pencapaian yang udah didapat sama Griguria di Olimpia de Paris 2024 Karena selain udah sukses membalaskan dendam ke Intanon Yang memulakan Griguria di Olimpia di sebelumnya Griguria juga sukses mencatatkan dirinya sebagai tunggal putri Indonesia Yang mampu menembus babak semifinal Olimpiade setelah Maria Christine di Olimpiade 2008 silam Sedangkan bagi Racanok Intanon sendiri Tunggal putri asal tayaran tersebut bukan gak mungkin bakal segera memain zonkan diri Dan Olimpiade Paris ini bakal jadi Olimpiade terakhir baginya Intanon sendiri udah 4 kali mengibuti ajang Olimpiade Dan lebih masuk akal jika Intanon itu segera memberikan estafet untuk juniornya Seperti untuk Pom Mawie Jojuong ataupun Supanida Katetong Yang emang udah dipersiapkan asosiasi badminton Thailand Untuk memperpanjang kekuatan badminton putri Thailand Tidak Tidak Tidak